Tidak ada mana Tidak? Tidak ada tiga Tidak ada ada bisa kejalan Nah, kelas ikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Bertemu lagi dengan Evin di Shevin Family Di video kali ini Aku mau mereview sepeda mainannya Si kembar Kebetulan kemarin aku sama ayahnya Habis beli mainan buat dedek Kayaknya mereka kok belum ada mainan sepeda gitu So belilah kita Ke tempat mainan Ini kayak gini mainannya Ini adalah sepedanya Ini sepedanya Enggak ada pedalnya ya Kenapa enggak ada pedalnya Pedalnya hilang kemana Diambil orang atau gimana Ini memang sengaja Sengaja Ini memang sengaja Aku sama ayahnya itu beli sepeda Ini masih sepeda anak-anak ya Sepeda yang enggak ada pedalnya Jadi gini Sekarang kan lagi trendnya tuh Yang namanya Balance bike Atau push bike kan Sepeda yang enggak ada pedalnya Buat yang belum tahu Nih aku kasih lihat fotonya Nah itu tadi yang dinamakan balance bike Jadi emang sepedanya itu dia diatur tanpa pedal Nanti jalannya gimana Jalannya dengan menggunakan kaki Bisa didorong atau untuk anak pemula Dia bisa jalan-jalan gitu Fungsinya buat apa sih? Dia lebih fokus untuk melatih keseimbangan Dan juga melatih motorik anak Jadi balance bike ini Yang seperti tadi ya Bukan seperti ini Barusan yang aku beli Dia bisa digunakan ketika anak sudah berusia 18 bulan Atau 1 tahun setengah Berhubung si kembar Handa dan Hanen Itu kan umurnya baru 15 bulan Jadi mereka enggak boleh pakai yang seperti itu So otomatis kita belinya yang model seperti ini dulu Kalau sudah bisa seperti ini Otomatis dia kan sudah bisa mengendalikan tuh Kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang Jadi kalau dia pindah Nanti pindah ke sepeda yang biasa Yang ada pedalnya Itu akan lebih memudahkan mereka Begitu loh Untuk ini kemarin aku beli Itu belinya langsung Di tokonya Kalau online Di Sopi Itu harganya sekitar 96 ribu Kebetulan temanku Juga ada yang beli Ibu Ana Beli sepeda yang balance bike itu Terus aku tanya Ternyata di salah satu toko di daerahku lah Di Wira Desa Dikasih tahu kita kesana Untuk ini harganya satunya 85 ribu Karena aku beli dua Jadi habisnya 170 ribu Kemudian ini Rodanya juga ada tiga Ini belakangnya dua Terus depannya satu Jadi nanti dia itu duduknya disini Sambil pegang ini Kayak gini lah pokoknya Terus duduk Mereka tuh sambil jalan Sambil kaki-nya juga jalan Tik-tik-tik gitu Jadi bisa belok ke kanan Belok ke kiri Dan juga mundur Pada waktu beli ini Ibuku tuh pertama kaget Beli sepeda loh Kok gak ada pedalnya Gitu Ya emang kita sengaja Beli sepeda gak ada pedalnya Buat melatih Keseimbangannya si dede Sama melatih motoriknya Terus juga Kayak kita keluar kan Ke teras Ada tetangga lagi Ketemu ketemu tetangga gitu Pertanyaan yang sama Beli sepeda kok gak ada pedalnya Sepertinya untuk sepeda yang seperti ini Balance bag Balance bag itu mereka masih Belum begitu familiar Kalau disini So buat ibu Ini bisa dijadikan rekomendasi Nanti kalau misalnya Anaknya masih 1 tahun Gitu Pakai yang ini dulu Sepeda plastik Atau misal Sudah berumur 2 tahun Gitu kan Langsung pindah ke Balance peak Yang memang tadi Aku kasih lihat Itu memudahkan Anak kalian Untuk melatih keseimbangan Sehingga Nanti kalau Anak kalian mau pindah Ke sepeda yang sudah ada pedalnya Itu gak usah pakai Bantuan roda yang Kanan gini tuh Gitu mam Ini ada beberapa video Dede pas waktu mencoba Mainan ini Silahkan dilihat ya Sampai jumpa selamat menikmati oke mam itu saja tadi dari aku mengenai mainan sepeda sepeda tanpa pedal ini semoga bermanfaat semoga bisa dijadikan rekomendasi juga terima kasih sudah mengikuti video aku sampai bertemu di video selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb daaah